Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural Yang saya hormati dan saya begakan Sebelumnya saya mohon maaf Karena kemarin saya mengatakan episode Sugik Nurah Harja dan Bang Bang Tri Sudah final, sudah tamat Eh ternyata nambah lagi episode Sekarang ada episode yang sangat menarik Dan sayang kalau kita lewatkan Tinggalkan ya Hari ini Sugik Nurah Harja Nangis Minta penangguhan penahanan Karena mengingat istrinya sedang sakit Meskipun beliau sudah berjanji Tidak akan meminta penangguhan penahanan Tetapi janjinya lalu dicabut Karena ternyata istrinya sedang sakit Kita doakan mudah-mudahan Sugik Nurah Harja istrinya Disembuhkan oleh Allah SWT Dan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa Lalu kemudian Bang Bang Tri Yang kembali melakukan aksi tutup telinga Tidak mau menerima fakta bahwa dirinya Bersalah Dan bahkan Seorang yang mau-mauan cari dirinya Diamuk habis-habisan oleh Bang Bang Tri Ini membuktikan bahwa Bang Bang Tri Error Kita cek sama-sama videonya Aduh Episode terpaksa dilanjut ya Hari ini izinkan saya menjemuh istrinya jumlah sakit Semua penjaminnya posokun saya Kalau Tuhan Wahai pengunjung Wahai jamaah Saya tidak kenal Anda Sugikah saya kena-kena jadi penjamin saya Kalau saya harus pulang Menjemuh istrinya saya Sudik Sudik Di kasus yang Surabaya yang mulia Di kasus yang Palu Saya tidak ditahan Saya beratasi dan dari rumah Mulia saya hanya nyengin Saya tidak bisa bayangkan Kepontal-kepontal Kepontalnya anak saya Dua kecil itu Harus kemangi Namanya Waktu itu kronis Nah sekarang Ternyata masuk Pikiran yang mulia Pikiran yang mulia Jadi saya tidak menghibah Saya menangis Bukan saya cengit Saya sudah berusaha nahan Tapi mengingat batas kemanusiaan saya Sekarang di Oktober Di Oktober Rp. 08.000 Rp. 5.000 Yang mulia mohon Berundi Saya cukup hasilnya Saya ingin Jemusri saya Selasa saya datang Tepat waktu Terjaminnya semua Puasa hukum saya Dan pengundung yang hadir Saya tidak mungkin Merusak parang putih Itu bukan sifat saya Dan saya tidak mungkin Menarikkan diri Kalau dipilih Yang dari Saya bukan kronis surga Saya tidak tahu Umur manusia itu Tidak bisa ditebak Yang mulia Saya butuh waktu Yang punya Isi Saya lisan saja Saya hanya ingin Jemusri rumah sakit Apa diperlukan Setelah Saya balik lagi Ke sel Mogo Saya tidak usah Dikawal juga Tidak apa Saya siap Yang mulia Sudah saya sampaikan tadi Surabaya dan Palu Saya berangkat Sidang dari rumah Dikawal polisi Saya siap Mati di jalan Tidak apa Ya saya dengarnya Sih emosi Wah sadis Benar ini Masya Allah Tapi bagaimana Memang sudah Beliau harus melakukan Tugas itu Tidak apa Perasaan saya begitu Jadi seolah-olah Memang saya ini 100% salah Wajib salah Harus salah Pasti salah Dan harus ditahan 10 tahun Menanggapi replik tersebut Juga Anda berkeyakinan Bahwa Menanggapi replik Dari JPU tadi Kenapa Tetap berkeyakinan Seperti apa Mungkin Sudah saya jelaskan Tadi Sudah saya balas Singkat tadi Bahwa Saya dengan Bambang Tri Yang dikampur Tidak bisa Saya hanya Mengundang Dia Dan itu Sudah terjadi Mis sejak Empat setengah Bulan yang lalu Disini Tidak perlu Disebut Kan gitu Pak terkait dengan Penangguhan penahanan Tadi Mungkin seperti apa Saya sudah pernah Sering Mengajukan penangguhan penahanan Tertulis Tapi tidak pernah Dikabulkan Dan saya pernah janji Saya tidak akan Mengajukan lagi Penangguhan penahanan Tapi Anda tahu Sendiri tadi kan Tiba-tiba Istri saya masuk rumah sakit Ya saya hanya Masa saya sebagai suami ini Tidak galo Sekuat-kuatnya saya Saya bukan superman ya Istri masuk rumah sakit Ya galo lah Maka Saya hanya mohon izin Yang diizinkan jenguk di rumah sakit Hanya itu aja Gak lebih Rumah sakit mana Pak? Ponolangan Geringu Probolinggo Yang pertama Di rumah sakit Siti Aisyah Di Malang Jadi yang kedua kalinya Karena beliau harus Kebeban masalah-masalah Yang harusnya Jadi tanggung jawab saya Begitu saya ditahan Tiba-tiba semua Tanggung jawab itu Kebeban ke beliau Jadi mungkin Alam bawah sadarnya Dari pendapat ahli udara ini Maka untuk melihat Apakah ijazah Jokowi-Dodo itu Palsu atau bukan Bisa mencari data Pada badan otoritas Yaitu bisa ke pihak SD SMP SMA Dan perguruan tinggi Tempat Jokowi-Dodo Menimba ilmu Bahkan Bisa mencari data Jika PU Mengingat ijazah Jokowi Pernah digunakan Sebagai syarat Untuk maju Jalan pemilihan Wari kota Mengingat Jokowi-Dodo Pernah menjadi Wari kota Surakata Tahun 2005 Sampai dengan 2015 Pilkanda DKI Dimana Jokowi-Dodo Terpilih sebagai Gubernur DKI Tahun 2012 Sampai 2012 Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019 Bahwa terkait Ijazah Jokowi-Dodo Pihak APU dan UGM Pernah Tidak berdasar Karena Mendasarkan Pada sumber data Yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan GOM Tergawa Tidak pernah Menunjukkan GOM Apapun Baya Komponat Asli Maupun Tadi Tergakor Bawang Saya berdasarkan Berita-berita Bahwa Mengenai Buku Jokowi Anil No.2 Laki beri jasa Masul Buku tersebut Belum pernah Diterbitkan Dan Belum pernah Diuji Secara ilmiah Maupun Akadewis Sehingga Menurutkan Belum bisa Dijadikan Pak Terkait dengan Ini tadi Kenapa pak Hmm Betul Supaya tidak ada trial By the press Kalian ini juga harus hati-hati Kalian tidak mengikuti Dari awal Cuma di akhir Laki setelah Tanya-tanya Gimana sih Supaya tidak ada trial Laki-laki Laki-laki Apa yang saya Sampaikan Nanti sudah cukup Apa yang disampaikan pak Supaya tidak ada Jangan lupa Saya bicara pakai Mic Tadi-tadi Laki Kasian ya Makanya Saya berpesan Kepada Suhik Nurharja Hati-hati Di dalam Berucap Bahkan Anda Di dalam Hal janji pun Sembarangan Gak bolehlah Anda berjanji Tidak akan meminta Penangguhan Penahanan Lalu kemudian Diingkarikan janjinya Karena Istri Anda sakit Artinya Anda memang Selalu sembarangan Di dalam Berucap Ketika Anda Ngomong kayak gitu Itu Anda Sedang gagah Anda sedang sombong Anda seolah-olah Yang mengatur Semua Sirkulasi Di dunia ini Kan itu Dan Anda Tidak pernah Memikirkan Kejadian Seperti ini Istri Anda Sakit Ini membuktikan Bahwa Anda Tidak punya Kuasa Atas Segalanya Maka Jangan Sampai Sembarangan Di dalam Berucap Kenapa Ucapannya Tidak Insyaallah Saya tidak akan Mengajukan Penahanan Sudah cukup Kenapa Tidak Pakai kalimat Insyaallah Saya janji Janji Itu bahaya Artinya Memang Anda Selalu sembarangan Dalam Berucap Poin Penting Itu Maka Ketika sudah Seperti ini Patut Keseriusan Keseriusan Anda Itu juga Bercanda Anda Eh Janji itu serius loh Ucapan yang Yang sakral Ya Sakral itu Makanya Jangan mudah Mengucapkan Demi Allah Berjanji Itu Itu Bahasa Bahasa Sakral La'anatullah Hati-hati Hati-hati Ucapan-ucapan Kayak gitu Karena bukan Porsinya Anda Berbicara Apalagi La'anatullah Bukan Emangnya Anda Allah Emangnya Allah Mau Diatur oleh Anda Sembarangan Banget Allah Seolah-olah Bisa diatur oleh Ente gitu Gak bisa Tapi Satu kali lagi Ya kita Perhatikan Istrinya kan Sakit Kita doakan Ya istri Sugik Nurharja Allahumasfi Siapa namanya Gak tahu saya Istri Sugik Nurharja Antasafi La'ashifa Illa'ashifa Uka'ashifa Anlayu Khadiru Sakoma Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Kemudian Si Bang Bang Tri Kelihatan kan Erornya dia Sudah Sudah Stress dia Gak mau menerima Fakta-fakta ini Diterangkan oleh Jaksa itu Tutup telinga Kalau mau Melihat fakta Keaslian Ijasa Jokowi Pergi ke KPU Salah satunya Pergi ke sekolah Tempat dia bersekolah Itu Validasi Ijasa itu disana Malah tutup telinga Malah ngamuk-ngamuk dia Ketika ditanya oleh Wartawan Malah ngamuk Tambah ngamuk Ini error Ini error Orang Orang error itu Udah Udah Otak normalnya Udah gak berfungsi Kasian deh Makanya Hati-hati Dalam berteman Jangan sampai Teman kita Menjadi Malah Malah petaka Buat kita Itu ya Episode Masih berlanjut Nantikan episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati